Calon Wakil Bupati Giyanyar nomor urut 2 Anak Agung Gede Mayun menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Banjar Pas Dalem Desa Giyanyar. Anak Agung Mayun melakukan pencoblosan bersama keluarga. Dengan berjalang kaki dan mengenakan pakaian kombinasi putih merah marun, Calon Wakil Bupati Giyanyar Anak Agung Gede Mayun bersama keluarga menuju TPS 5 di Banjar Pas Dalem Desa Giyanyar. Tepat pukul 10 WIB, pasangan dari Calon Bupati nomor urut 2 Imade Mayasre dalam paket aman ini melakukan pencoblosan di bilik suara bersama keluarga. Pusat mencoblos Anak Agung Gede Mayun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Giyanyar yang turut berperan membuat pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Giyanyar dan Provinsi Bali berjalan aman dan lancar. Pensiunan PNS ini beralap masyarakat Giyanyar memberikan kepercayaan kepada paket aman untuk memimpin Giyanyar ke depan. Pusat mencoblosan di bilik suara bersama keluarga Kepala Daerah Kabupaten Giyanyar dan Provinsi Bali berjalan lancar dan aman. Kalau berbicara paket, kita tunggu saja nanti. Tunggu dari KPU, Kepala Daerah Kabupaten Giyanyar, memberikan mendapatkan percayaan kepada paket aman sehingga bisa memimpin Giyanyar ke depan. Terima kasih. Sebelumnya pukul 8 lewat 6 detik mantan Bupati Giyanyar, Anak Agung Gede Agung Barata hadir bersama Keponakan, Anak Agung Gede Rakes Maraputra menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Banjar Pas Dalam. Usai menggunakan hak pilih, Anak Agung Gede Agung Barata berharap kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih melanjutkan program yang telah dijalankan selama 5 tahun mencapat. Yang terpilih saya jadi masyarakat Giyanyar, tentunya pembangunan Giyanyar supaya terus dilanjutkan dan program-program yang memang cocok terus dilanjutkan. Mungkin karena saya sudah dulu, kalau memang tidak pas ya bisa di evaluasi. Karena Giyanyar ini kan masalahnya gumi seni ya. Ya kesenian juga harus menjadi agenda yang diperhitung. Tapi yang paling pertama itu sesuai dengan arahan nasional itu kan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kurang lebih pukul 7 pagi, TPS 5 dan 6 di Banjar Pas Dalam, Desa Giyanyar, Kecamatan Giyanyar dibuka. Sejak pagi warga berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Di Banjar Pas Dalam terdapat 2 TPS, yakni TPS 5 dengan jumlah pemilih mencapai 679, dengan surat suara berjumlah 696, sedangkan di TPS 6, DPT berjumlah 638, dengan ketersediaan surat suara sebanyak 654. Apabila ada masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6, masyarakat masih dapat menggunakan hak pilihnya di atas jam 12 hingga jam 1 siang. Masyarakat cukup menyerahkan bukti KTP elektronik atau suket surat keterangan.